Hai nah kali ini di kesempatan hari ini aku akan membahas tentang pertanyaan kalian seputar Ci pernah nggak sih misalnya punya apa ya virasat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu Kalau bilang untuk virasat banget seperti itu sih aku rasa aku nggak sampai yang punya kemampuan kayak gitu atau kelebihan kayak gitu ya cuman aku memang pernah beberapa kali mengalamin itu mimpi sih lewat mimpi gitu jadi ini aku masih di klub waktu itu nah kebetulan memang karena aku waktu itu kan baru belum belum terlalu lama masuk mungkin baru setengah tahun atau satu tahun setengah tahun kayaknya setengah tahun masuk jadi itu aku tuh harus banyak banget ngejer ketertinggalan aku dari teman-teman aku yang lain gitu aku tuh ngerasa gap aku tuh sangat jauh banget gitu akhirnya aku memutuskan untuk aku harus latihan lebih daripada mereka jadi aku aku setiap subuh itu aku pasti bangun duluan untuk latihan tambahan duluan sekitar satu jam gitu Nah biasanya aku mulai latihan tambahan itu setengah lima atau jam lima di saat teman-teman aku yang lain tuh belum ada yang bangun gitu nah pada pada saat itu aku tuh mimpi mimpinya itu adalah aku lagi mau latihan tambahan di pagi hari gitu lagi mau tambahan subuh terus aku ngerasa aku tuh bangun tuh telat gitu aku ngerasa bangun telat karena pas aku lagi tidur aku ngerasa teman-teman aku di bawah tuh ternyata di lapangannya sudah rame karena posisinya itu kan waktu di klub dulu posisi ini di lantai atas itu asrama di bawahnya itu langsung lapangan gitu jadi mau ada yang latihan atau ada yang teriak itu pasti kedengeran di posisi saat itu adalah aku ngerasa lagi ada yang pada latihan di bawah tuh rame banget suasananya itu teriak anak-anak pada teriak segala macam aku kaget aku kebangun aku bilang wah aku telat nih latihan aku langsung keluar kamar dan aku lihat posisi ke ke luar kamar ke bawah itu kan langsung lapangan aku langsung lihat oh ternyata bener teman-teman aku tuh udah rame udah ada yang latihan udah ada yang berliling gitu terus tapi ada satu hal yang menarik menarik perhatian aku adalah aku ngeliat salah satu temen aku dia cowok aku gak akan sebut dia siapa gitu salah satu temen aku cowok dia duduk di ruang besi jadi posisinya kan ini asrama begini asrama di sini lapangan ada tiga terus di sebelah paling ujung sebelah sini itu langsung ada tempat kita untuk latihan besi nah di ujungnya yang di paling pojok itu ada tempat untuk latihan kaki segala macem nah itu banyak kaca gitu jadi dikelilingin kaca nah aku waktu itu pada saat itu aku ngelihat temen aku ini dia lagi duduk nih di ujung tapi apa ya aku ngerasa tuh kayak suasana di sekitar dia tuh gelap banget gitu kayak apa ya suram ya lebih tepatnya suram kayak suram banget suasananya nah pas aku lagi ngeliat tuh aku lagi ngeliat ke arah dia aku ngeliat ada sosok bayangan hitam berdiri depan dia gitu berdiri aja depan dia gitu terus dianya itu si temen aku ini duduk di tempat besi itu juga nunduk dan sedih gitu mukanya tuh sedih banget nggak lama dari situ aku ngeliat banyak banget di sekitar dia yang tadinya cuma ada satu ya cuma ada satu bayangan hitam tiba-tiba tuh jadi rame jadi rame banget bayangan hitam kayak orang lagi ngumpul gitu lagi ngumpul udah aku sih nggak nggak terlalu mikir yang gimana-gimana gitu kan dan ternyata itu tuh aku masih dalam mimpi aku kebangun aku kaget gitu kan tapi yang bikin anehnya itu apa yang aku mimpikan tadi itu bener-bener ternyataan jadi begitu aku bangun aku keluar kamar dan aku lihat memang semua udah pada latihan aku emang bangun sedikit telat gitu yang lain udah dibawa udah latihan aku langsung mikir yang aku lihat tadi sama nggak ya aku langsung lihat ke tempat besi dan sama aku ngeliat dia sosok orang yang aku mimpiin dalam mimpi aku di posisi yang sama duduk di ujung ngadep ke kaca mukanya suram nunduk kayak pokoknya nggak happy gitu dan nggak lama aku ngeliat ada sosok bayangan hitam disitu bendiri aja depan dia nggak lama abis itu juga itu aku lihat di sekitar dia tuh rame ini apa ya aku langsung bertanya-tanya apa ya artinya kenapa ya apa ya tapi aku tuh nggak nggak bisa belum belum terlalu bisa mencerna gitu juga aku takut salah nerka gitu kan terus kalau aku sampein salah arti juga kan akunya juga serba salah gitu akhirnya ya udah aku diem aja aku latihan seperti biasa turun paling sekitar 30 sampai 40 menit baru mulai latihan ada orang dari asrama atas atau dari kantor lari ke lapangan dan manggil si temen aku yang aku mimpiin ini nih si cowok ini dan dia ngabarin bahwa baru aja papanya kecelakaan motor jadi dia baru dikabarin bahwa papanya kecelakaan motor dan kalau nggak salah nggak ada maksudnya udah udah meninggal gitu saat itu dari situ aku langsung apa ya kayak oh ternyata itu mimpi arti mimpi aku gitu sempet ada perasaan bersalah dalam arti itu kenapa ya aku nggak nyampein ke dia maksudnya tapi di sisi lain juga aku punya apa ya punya perasaan bahwa aku juga waktu saat itu saat aku mimpi itu aku nggak bisa mengartikan banget gitu apa sih gitu yang bakal kejadian atau yang sedang terjadi gitu jadi ya aku sih sumpah ini merinding banget karena ini bener-bener nyata dan waktu katanya waktu pada saat dia ditelepon ditelepon segala macem jadi papanya itu di jalan udah dipinggirin dan itu banyak banget orang yang lagi ngumpul di sekitar sorry almarhum papanya ini nah itu apa ya itu sih bener-bener pengalaman yang bikin aku antara kaget sedih sedih sih yang pasti juga sedih karena sempat ada berpikir bahwa coba deh lu bilang ke dia paling nggak apa ya ada sedikit warning atau apa tapi di sisi lain juga aku nggak berani karena aku nggak nggak bisa menafsirkan waktu itu mimpi aku apa gitu jadi itu sih salah satu pengalaman aku yang bener-bener aku alamin bener-bener kejadian gitu dan setelah dia pulang kan dia langsung pulang kampus segala macem aku sempat cerita tuh ke salah satu temen aku tau nggak sih tadi tuh aku mimpi gini 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 terus temen aku bilang dia kok lu nggak nggak bilang kan siapa tau kalau misalnya lu cerita sama dia dia bisa ngelarang bokapnya untuk pergi atau gimana ya terus aku bilang lagi bahwa ya memang kan aku nggak nggak mengerti arti mimpi aku sampai akhirnya kejadian dan aku bisa apa ya bisa merangkum merangkum semua mimpi aku aku ternyata tuh yang dimaksud tuh akan seperti ini gitu dan pada saat itu dia setelah makamin papanya dia pulang lagi ke ke klub untuk latihan akhirnya mungkin ada temen aku ini yang nyampein ke dia dia akhirnya datengin aku dan dia nanya bener nggak iya aku bener bahwa memang aku mimpi seperti itu aku bilang gitu terus dia bilang kenapa nggak bilang ke dia karena aku bilang ya itu tadi aku nggak nggak bisa menafsirkan arti mimpi aku itu apa gitu dan itu menjadi pelajaran juga sih buat aku jadi biasa kalau aku ada mimpi buruk atau mimpi yang sedikit gimana gitu tentang seseorang aku pasti akan langsung nyampein nyampein ke orang itu entah itu nanti kejadian atau nggak aku nggak nggak terlalu mikirin hal itu yang penting aku sampein dulu karena ini juga bukan hanya pertama kali yang kedua kali itu aku udah di waktu di platnas aku mimpi jadi ada salah salah satu pengurus di klub dulu yang sangat baik banget nih orangnya baik banget berjasa banget pokoknya orang baik banget lah yang nolongin kita-kita semua kasih support jadi waktu itu aku siang bolong aku siang-siang aku tidur siang selesai latihan terus aku mimpi aku mimpi di depan di depan rumah rumah di asrama di asrama lewat satu keranda keranda apa ya bisa dibilang keranda orang meninggal gitu kan jadi dia lewat aja tapi itu wangi banget wangi banget kayak wangi kue aku inget banget kayak wangi kue setelah itu lewat terus berkali-kali dia ngelewatin rumah orang-orang yang pernah dia bantu aku rasa sih kayak gitu jadi nggak cuma aku di saat itu pas keranda itu lewat di mimpi aku tuh aku ngikutin naik sepeda terus dia stop ke tempat temen aku juga ke tempat yang lain juga dan nggak lama dari situ aku kebangun entah gimana aku kebangun aku nangis loh aku nangis karena aku mimpi bahwa sosok ini meninggal gitu entah gimana tuh langsung nangis aja dan bener begitu aku buka handphone disitu udah ada whatsapp yang ngabarin bahwa beliau meninggal kena serangan jantung meninggal kena serangan jantung disitu kaget shock nangis gitu nangis dan kalian tau nggak jadi yang bikin aku kaget itu bahwa ini orang bener-bener orang baik sih menurut aku bener-bener orang baik jadi akhirnya diadakan untuk acara pemakaman akhirnya keluarga juga memutuskan untuk di kremasi gitu kan di kremasi dan kalian tau waktu di kremasi itu yang luar biasanya itu adalah begitu jenazah itu dimasukin di tempat kremasi orang-orang di sekitar situ tuh ngium bau roti bau kue yang baru yang wangi banget yang abis dipanggang kayak nyokap kita bikin kue baru keluar dari oven kayak gitu gitu loh itu yang juga buat aku wow ini luar biasa gitu ya jadi kurang lebih kayak gitu sih kalau cerita tentang pengalaman apa yang pernah aku rasain apa yang pernah aku alamin sendiri sih kayak gitu jadi lebih lebih ke arah kalau aku sih gak rasanya lebih ke arah mimpi gitu mimpi jadi sekarang ya itu tadi apapun yang aku mimpiin apalagi hal buruk gitu aku pasti akan langsung cerita ke orang itu dengan harapan adalah setelah aku cerita hal itu gak akan kejadian gitu dan ya semoga aja seperti itu sih jadi ya gitu deh cerita aku bye